Halo sahabat Amar Mobis, gimana kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film romantis yang berjudul Queen of Hearts. Spoiler di depan, selalu hati-hati, saya harap kalian menikmatinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari MR Mobis. Film dimulai, terlihat seorang wanita dan seekor anjing yang sedang berjalan-jalan. Wanita itu bernama Ani, seorang pengacara sukses yang tinggal bersama suaminya Peter dan kedua anak kembarnya. Mereka mendiami sebuah rumah yang bagus. Pagi itu Peter akan berangkat untuk menyelesaikan masalah yang dibuat oleh Gustav anaknya. Anak dengan istri pertama bernama Rebecca. Peter maupun Ani, mereka setuju untuk mengambil Gustav tinggal bersama dengan mereka. Dan kedatangan Gustav sudah ditunggu-tunggu oleh kedua adik kembarnya. Ani sedang menangani satu kasus pemeriksaan dan itu membuatnya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga terkadang dia lupa bahwa dia memiliki tugas dan tanggung jawab bagi kedua anaknya. Itu terbukti bahwa dia membawa kliennya untuk tinggal di rumahnya. Dan itu membuat Peter sangat terganggu. Dia pun memerahi Ani. Malam itu Ani berusaha menjadi ibu yang baik. Dia pun membaca cerita bagi kedua anaknya sampai mereka berdua tertidur. Keesokan paginya Peter datang bersama-sama Gustav dan Ani menyambut mereka. Kedua anak kembar Ani memberi hadiah bagi kakaknya. Sebagai salam perkenalan dan mereka sarapan pagi bersama. Ani menceritakan semua peristiwa yang terjadi di dalam keluarganya kepada seorang sahabatnya Lina. Bagaimanapun juga hidup bersama anak tiri adalah hal yang baru bagi Ani. Saat Ani pulang dari tempat kerjanya, dia mendapati rumahnya dalam keadaan kacau. Dia pun merapikannya sampai ke dalam kamar Gustav. Saat Ani ingin membersihkan kamar Gustav, Gustav keluar dari kamar mandi dan langsung dia menegur Ani. Pada malam hari saat Ani telah berada di tempat tidur, tiba-tiba kliennya datang ingin bertemu dengan dia karena dia merasa takut. Dia adalah korban pengurkosaan. Kesokan paginya Ani menjemput kedua anaknya yang belajar menunggang kuda saat mereka memasuki rumah Ani. Mendengar Peter dan Gustav sedang bertengkar. Gustav yang begitu marah membanting pintu dan berjalan keluar. Sedangkan Peter dan Ani membahas di dalam kamar mereka. Di kantor Ani berusaha menolong kliennya untuk tetap bertahan dalam menghadapi persoalannya. Ketika selesai kerja Ani langsung pulang dan ia mendapati kaca pintu rumahnya telah pecah, itu pertanda rumah mereka kemasukan pencuri. Ani langsung menelpon polisi dan memberitahukan masalah itu untuk suaminya. Ani mendapatkan bukti bahwa yang melakukan pencurian adalah Gustav dan dia mau Gustav mengakuinya di depan Peter dan juga polisi. Tetapi Gustav tidak bersedia melakukannya. Ani tetap sabar dan tetap menasihati Gustav. Pagi yang cerah terlihat mereka sedang piknik. Gustav dan kedua adiknya sedang bercanda dan orang tuanya juga ada dengan kegiatan mereka sendiri. Ani berdiri dan melihat anak-anaknya. Gustav yang telah berusia 20 tahun, dia mengajak pacarnya ke rumah dan memperkenalkannya kepada Ani. Setelah pulang dari kantor, Ani mendapatkan Peter yang sedang bekerja di rumah. Ani pun meraih Peter untuk bercinta dan Peter membalasnya. Sehingga mereka berdua bercinta dengan penuh. Pada suatu saat, Ani dan anak-anaknya pergi piknik di danau. Tampak mereka sangat bersenang-senang. Dan saat itulah Ani dan Gustav mulai dekat. Karena kelelahan kedua anak kembar itu tertidur. Setelah mereka sampai di rumah, Peter, Ani dan Gustav, mereka saling berbicara. Hubungan mereka semakin dekat. Malam semakin larut, Peter belum pulang kerja. Ani tidak dapat menahan hasrat seksual dalam hatinya. Dia pun masuk ke dalam kamar Gustav dan merayu Gustav untuk bercinta dan melakumpiaskan hasrat seksualnya. Gustav yang penuh dengan geira, ia langsung membalas rayuan Ani dan mereka bercinta. Tanpa sepatah kata yang mereka ucapkan, mereka berdua menyelesaikannya dan Ani kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Ani pergi membeli sebuah laptop untuk keperluan sekolah Gustav. Tampak Peter tidak setuju, tetapi Ani bersikeras membelinya. Ani dan Peter bekerja, dan saat mereka pulang dari kantor, mereka berdua langsung bercinta. Ani kembali bekerja, ia bersama kliennya yang terlihat trauma dengan masalahnya. Ani pulang ke rumah, ia mendapati Gustav sedang bersama kedua anak kembarnya. Ani selalu memperhatikan Gustav. Mereka berdua selalu mencari waktu untuk bercinta. Bahkan di saat Peter pulang kantor pun, mereka berdua sedang bercinta dengan berpura-pura Ani keluar dan menyambut Peter yang baru pulang kantor. Ani dan Gustav selalu bersama dan bercinta sehingga Gustav merasa tidak bisa memisahkan diri dari Ani. Mereka berdua bercanda dan bercinta terus. Peter dan Ani merayakan ulang tahun sekembar dengan membuat peristah kecil di rumahnya. Di tengah kesibukan itu, Gustav mendekati Ani dan mereka berciuman. Peristiwa itu dilihat oleh adik perempuan Peter, Lina. Ani yang tahu hal itu mencoba memberikan penjelasan pada Lina, tetapi Lina tetap marah. Sejak peristiwa itu, Ani mulai menghindar dari Gustav dan itu membuat Gustav tersinggung sehingga Gustav mulai dengan membuat masalah dengan cara menjatuhkan dirinya dari atas pohon. Kejadian itu membuat Peter emosi dan marah. Tadinya ia merasa sudah mampu mengendalikan hidup Gustav, tapi ternyata ia gagal. Ani bertemu dengan Gustav dan dia ingin menyelesaikan hubungan mereka, tetapi Gustav menolak untuk putus. Saat Ani sedang dalam pagi, ia melihat Peter dan Gustav sedang berbicara. Kelihatannya sangat serius. Ani pun menghampiri mereka. Gustav yang melihat Ani langsung pergi meninggalkan mereka. Peter berpikir dia dan Gustav harus ada waktu sendiri agar mereka bisa lebih dekat lagi. Mereka berencana ke rumah pondok. Ani tampaknya tidak setuju. Ia takut Gustav akan membongkar hubungan gelap mereka berdua. Ani berusaha untuk membatarkan niat Peter itu. Ani sedang membaca cerita untuk kedua anaknya sampai mereka tertidur. Keesokan harinya Ani membawa anak-anak ke rumah Lina, adik Peter itu. Ani meminta Lina untuk tidak memberitahukan apa yang ia lihat di pesta ulan tahun anaknya itu. Dan itu membuat Lina sangat marah. Lina pun mengusir Ani dari rumahnya. Dan Lina membawa anak-anak ke tempat latihan kuda. Ani tampak sangat bingung ketika dia pulang ke rumah. Dengan perasaan yang tidak tenang, ia pergi untuk menjemput anak-anaknya. Tetapi saat di jalan, ia hampir celaka. Ani dan Peter bersama-sama mengersihkan gigi anak-anaknya. Dan setelah itu, Peter mengajak Ani untuk berbicara. Peter menyampaikan keinginan Gustav untuk kembali ke asrama dan itu disetujui oleh Ani. Peter sangat menyayangi Gustav. Ia berpikir bahwa Gustav tinggal dengan mereka. Hubungan ayah dan anak akan semakin membaik. Tetapi nyatanya tidak. Itu membuat Peter merasa sedih. Ditambah lagi, Gustav memberitahukan kepada Peter bahwa ia mempunyai hubungan dengan Ani. Itu membuat hati Peter tanpa sedih dan hancur. Tetapi itu semua disangkal oleh Ani. Ani menipu Peter dengan berkata, itu hal yang gila dan tidak mungkin Ani mempunyai hubungan dengan Gustav. Ani berusaha untuk menyangkal semua tuduhan itu. Tetapi Peter juga sudah mendengar dari Gustav secara detail apa saja yang telah ia dan Ani lakukan. Itu semua membuat Ani dan Gustav bertengkar. Ani mulai merasa terpojau dan menyepak barang-barangnya dan berdalih bahwa semua yang dikatakan Gustav adalah Gustav. Ia mulai menuduh Gustav yang mengadang-adang. Ani melakukan banyak trik agar ia terlihat sebagai korban di hadapan Peter. Dan Peter melihat tingkah istrinya. Ia merasa bersalah sudah menuduh istrinya. Peter tampaknya berjaya dengan sendiwara Ani. Dan ia tak langsung mengeluk Ani. Peter yang tertekan mulai berteriak dan marah. Tetapi Ani tetap pada peneriannya dan bersikap sebagai korban penipuan dengan rasa tidak bersalah. Dia ingin pergi dari rumah dan memberikan satu ketegasan. Kalau sampai dia kembali maka Gustav harus keluar dari rumah. Peter memanggil Gustav dan Ani agar mereka berbicara antara orang tua dan anak. Peter berusaha untuk berjaksana. Kesokan harinya mereka mengatur Gustav untuk pergi dan kedua adiknya menangisinya. Peter terlihat duduk termenum. Sedangkan Ani sedang membaca dan terlihat seperti tidak bersalah. Pada saat bersama kliennya datang untuk memberikan Ani bunga. Karena dia telah sembuh dari traumanya dan akan berangkat. Saat Ani pergi ke kantor yang melihat Gustav ada di sana. Itu membuat Ani menjadi kesal. Gustav menginginkan Ani berkata jujur pada Peter. Dan tentu saja dengan pengalamannya sebagai seorang pengacara yang sukses. Itu bukan hal yang sulit baginya untuk memanipulasi keadaan. Hari berlalu, tibalah hari Natal. Peter, Ani dan kedua anaknya merayakan Natal dengan bahagia. Tiba-tiba Gustav datang dan memanggil Peter tetapi dicegah oleh Ani. Tiba saatnya Ani berulan tahun tampak semua bahagia Ani datang mengampiri Lina, adik Peter. Dan berterima kasih karena Lina tidak berkata-kata apa-apa pada Peter. Di dalam ramainya pesta itu. Peter mendapat kabar dari mantan istrinya. Bahwa Gustav sudah tidak terlihat beberapa hari. Itu membuat Peter menjadi cemas. Saat pagi Ani sedang berjalan dengan anjingnya. Saat tiba di rumah. Nampak Peter siap-siap untuk pergi. Karena polisi ingin Peter hadir di kantor polisi. Itu membuat hati Ani menjadi cemas. Saat Peter pulang, ia bercerita bahwa Seorang pemburu menemukan Gustav terbareng di dalam salju. Gustav meninggal karena kedinginan. Ani merasa bersalah dan bersedih. Ani menangis tersidup-sidup. Ia membersihkan wajahnya agar tidak terlihat oleh Peter. Peter terlihat sedih kehilangan anaknya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada rekomunasi film, silahkan berkomentar pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton.